Warga rela berdesakan saat datang ke Bazar Pasar Murah yang digelar pemerintah Provinsi Bengkulu jelang Ramadan. Hal ini demi mendapatkan minyak kita yang dijual dengan harga 14.000 rupiah per liter. Meski pembelian hanya dibatasi 2 liter saja, untuk satu kali pembelian, warga tetap antusias mengantri demi mendapatkan minyak. Selain minyak kita, sejumlah bahan pokok seperti beras, gaging ayam, telur, dan cabai juga dijual di Bazar Pasar Murah ini. Menurut warga, Bazar Pasar Murah sangat membantu karena selisih harga yang ditawarkan jauh lebih murah dari harga di pasaran. Warga berharap, Bazar seperti ini tak hanya sekali dilakukan, namun dapat berkelanjutan. Kalau untuk minyak ini berapa? Ada batasan nggak? Ada 2 liter. Untuk yang lain cabai atau mulut juga nggak? Nggak, cuma minyak sama kulang. Berapa minyak? Minyak 14. Kalau di pasar 6, berapa? Pasar 16. Banyak, Tel. Kalau cabai kan sekarang saya beli Rp30.000 satu kilo. Tapi di pasar masih mahal. Cabai yang kayak gini di pasar Rp45.000-Rp50.000 satu kilo. Artinya sangat terbantu gitu? Iya, sangat terbantu sekali. Harapan kita, Bu, ini kan cuma sehari ini, Bu. Harapan kita ke depan? Ya, harapan saya untuk ke depan ya, lebih bagus mengadakan seperti ini lagi. Pemerintah Provinsi Bungkul menyebut pelaksanaan Bazar Murah dikilar guna menekan harga bahan pokok di pasaran yang saat itu di tengah tinggi. Tak ada pembatasan dalam pembelian bahan pokok di Bazar Pasar Murah, dengan pembelian minyak goreng saja yang dibatasi 2 liter untuk setiap orang. Bazar Pasar Murah akan dilakukan secara berkelanjutan hingga menjelang Ido Fitri mendatang. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bungkulu